Muncul isu Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya yang mengamankan para terpidana akan ditahan setelah diperiksa. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Yassin saat menggelar siaran langsung di TikTok pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bahkan, ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk BUI. Ia mengatakan meski baru kisikisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk BUI walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yassin. Yassin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana yang kini dipenjara. Jika terbukti bersalah, mereka akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar dilakukan pemberhentian secara tidak hormat. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Di sisi lain, mantan Wakapolri Komjenpol, Purnawirawan, Oe Groseno juga menyarankan Ibtu Rudiana ditahan selama penyelidikan ulang berlangsung. Menurutnya, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Menurut dia, sebenarnya dengan cerita Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Oe Groseno dikutip dari Utuk Bambang Wijoyanto, Rabu, 7 Agustus 2024.